Dinas Perhubungan Kabupaten Pati mulai memperkenalkan dan memasang rambu larangan melintas bagi truk dengan dua versi yang mempunyai kandungan aturan sama sehingga pengemudi maksud kami truk tidak perlu kebingungan Pemasangan versi pertama nampak terlihat di perempatan dekat Stadion Joyokusumo berjirikan rambu bergambar dengan truk tertutup garis miring di dalam lingkaran merah Sementara versi kedua di jalan KMT Ali Amahmudi depan pasar Puri Baru terlihat gambar truk menutupi garis miring di dalam lingkaran garis merah Tri Hariyama, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati mengatakan berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan No. 13 tahun 2014 tentang rambu lalu lintas ada perubahan sejak awal tahun ini telah terpasang sebanyak dua buah dan juga akan menambah rambu lalu lintas yang baru dan masih menunggu pembahasan dengan anggaran selanjutnya tidak bisa serta-merta terus ini tak ganti semua kan tidak memang tepat sekali Pak Jendekan menanyakan semacam ini sehingga nanti labat laun kita akan mengikuti yang terbaru yang benar memang sesuai aturan jadwalnya produk ngering jadwalnya tapi yang lama itu aturannya seperti itu kemudian yang baru itu aturannya gambarnya seperti ini yang terpunya di atas nah itu tahun kapan Pak mulai itu Pak? mulai baru-baru 2017 ini oh baru ini? baru ini berarti dari pihak disub sendiri Pak sudah mengeluarkan pelang seperti itu berapa buah untuk disubarkan di ketoknya penolong penolong kedua ini ketoknya Pak? baru kedua ini ya? baru kedua ini ada puluhan Pak? sudah ada puluhan atau belum ada? baru-baru Pak belum ada yang baru berarti ya? baru-baru nanti akhirnya yang lama yang kita kehati itu tapi kan kita mengingat menitap kejaran masih yakin selamat menikmati